Pedang awan merah jilid 4. Demikianlah pula dengan Kok Han. Lewat belasan jurus dia hanya dapat memutar pedang menangkis sambil terus bergerak mudur karena desakan lawannya yang tinggi kurus. Han Lin yang menonton pertandingan itu, mengerutkan alisnya dengan khawatir, karena dia tahu bahwa kakak beradik itu bukanlah lawan sepasang siluman yang ternyata lihai sekali. Tingkat kepandayan 2 orang itu sudah mencapai tingkat para datuk, dan tak lama lagi 2 orang muda pekeng bukoan itu pasti akan kalah. Dugaan Han Lin itu terbukti ketika sebuah tendangan kaki si jangkung membuat Kok Han terlempar walaupun dia masih memegangi pedangnya. Dan si kata itu telah menangkis pedang bilang ke samping lalu secepat kilat dia membalikan gagang golok dan menotok tubuh bilang sehingga tidak bergerak lagi. Hehehe, gadis nakal. Engkau harus menjadi tawanan kami sebelum kalian berdua mau berlutut mintaan pun, si kata itu hendak menangkap gadis yang sudah tidak mampu bergerak. Melihat ini Kok Han yang sudah bangkit kembali, meloncat dengan pedang di tangan, hendak menolong adiknya yang akan ditangkap. Lepaskan adikku bentaknya dan pedangnya menyambar ke arah si katai. T.E. Kui tertawa dan goloknya menangkis keras ekali, membuat pedang pemuda itu terpental dan orangnya terhuyung. Kau ingin mampus bentak si katai dan dia mengejar untuk memberi bacokan kepada Kok Han. Dia mengayun golok kirinya. Terangguk T.E. Kui terkejut sekali melihat sinar hitam menangkis goloknya dan membuat tangannya tergetar hebat. Pemuda berpakaian sederhana dan memegang tongkat hitam, mengingatkan dia kepada pesan Hek Bin Moong agar dia berhati-hati menghadapi pemuda itu. Hem, dua orang tua menghina orang-orang muda. Sungguh tidak tahu malu kata Han Lin yang salah adalah anak buah kalian, kenapa kalian membela anak buah yang berandalan menghina kaum wanita itu. Tiantes yang kui marah sekali. Walaupun mereka sudah mendapat peringatan dari Hek Bin Moong agar berhati-hati menghadapi pemuda berpakaian sederhana yang membawa tongkat butut, namun mereka berdua sebagai datuk-datuk golongan hitam tentu saja memandang rendah seorang pemuda seperti Han Lin kurang ajar. Siapa engkau yang berani mencampuri urusan kami bentak Tian Kuowi? Sementara itu, Kok Han cepat membebaskan totokan pada tubuh adiknya sehingga Bilan dapat bergerak kembali. Melihat seorang pemuda bertongkat menghadapi dua orang yang liai itu, mereka lalu mundur sampai ke pinggiran dan berbalik menjadi penonton, akan tetapi mereka bersiap-siap untuk membantu pemuda yang membantu mereka. Siapa aku tidak penting dibicarakan, kata Han Lin dengan tenang. Yang penting dibahas adalah sikap kalian yang sungguh tidak sesuai dengan sikap datuk-datuk persilatan. Kalian hendak memaksa dua orang muda yang tidak bersalah untuk berlutut mintaan pun, padahal sepatutnya kalian yang minta maaf kepada mereka, mintakan maaf untuk anak buah kalian yang sudah berbuat kurang ajar. Aku sendiri saksi akan kekurang ajaran anak buahmu yang berandalan itu, bocah sombong. Kalau begitu biarlah engkau mampus terampanama bentak Tian Kuwi sambil memutar rantainya yang panjang. Karena sudah mendapat peringatan dari Hak Bin Moong dan merasakan sendiri hebatnya tenaga yang membuat tangannya terpental hebat, T.E. Kui juga tidak tinggal diam. Bagi kedua orang datuk golongan hitam ini, tidak ada suatu pun yang dipantang. Biar mengeroyok seorang pemuda pun mereka tidak malu melakukannya. Hak ii Tian Kuwo menerjang dengan rantai bajanya yang menyambar ganas ke arah kepala Hon Lin pemuda ini meloncat ke samping untuk mengelak, akan tetapi sepasang golok T.E. Kui menyambutnya sehingga terpaksa dia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan. Ketika dia bangkit kembali, dia maklum bahwa dilihat dari hebatnya serangan kedua orang itu, dia berhadapan dengan dua orang yang benar-benar lihai. Agaknya tingkat kepandayan mereka tidak kalah banyak dibandingkan dengan tingkat Sam Moong. Oleh karena itu, untuk menguji ilmu pedang yang baru saja dia rangkai dari sari ilmu-ilmunya, dia meloncat bangun sambil mencabut pedangnya itu. Pedang itu diambilnya dari buntalan pakaiannya, dan kini dia lemparkan buntalan pakaian ke samping, lalu meloncat ke atas dan dengan lengkingan panjang dia menukik dan pedangnya menyambar-nyambar ke arah kedua orang lawannya. Dua orang itu terkejut karena gulungan sinar pedang kemerahan itu mengeluarkan bunyi mendesir dan mendatangkan angin seperti badai menerpa mereka. Keduanya cepat menggerakkan senjata menangkis dengan sekuat tenaga. Terang, trak Tian Kui melompat ke belakang ketika melihat rantai bahannya terputus sepotong, dan si kai itu menggelinding seperti bola ketika golok tangan kirinya patah di sambar sinar merah. Han Ling turun dan kedua orang lawannya kini memandang dengan heran dan gentar. Ang Impok Yam seru mereka hampir berbareng. Pedang awan merah Kok Han dan Bilan juga berseru kaget dan heran. Akan tetapi, Tian Te Xiang Kui sudah menerjang lagi dengan penasaran. Tian Kui memutar rantai bajanya yang sudah terpotong ujungnya dan Te E Kui memutar goloknya yang tinggal sebuah. Han Ling menyambut serangan mereka dengan tenang dan kini kedua orang lawan dibuat terkejut oleh gerakan pedang itu. Kalau tadinya pedang bergerak dahsyat mengeluarkan angin dan suara berdesir, kini pedang itu menyambar-nyambar tanpa suara sama sekali, tidak pula mendatangkan angin akan tetapi walaupun Nam K bergerak perlahan, kalau bertemu senjata mereka mengandung kekuatan yang menggetarkan tangan mereka. Mereka mengeroyok dengan mengerahkan seluruh tenaga Xin Kang dan juga menggunakan kecepatan gerakan mereka yang dilukung Xin Kang yang sudah tinggi tingkatnya. Namun, Han Ling bersilap dengan hati-hati dan kemanapun senjata lawan menyerang, selalu dapat dihindarkannya dengan melakan atau tangkisan. Dua orang itu sudah gentar sekali terhadap pedang bersinar merah, sehingga setiap kali mengadu senjata, mereka tidak berani menggunakan tenaga, khawatir senjata yang tinggal setengahnya itu akan rusak pula. Karena ini, mereka berdualah yang terdesak dan setelah lewat 20 jurus, mereka berseru keras dan berlomcatan pergi, diikuti oleh 10 orang anak buah mereka yang lari ketakutan. Han Ling maupun kedua kakak beradik itu tidak melakukan pengejaran. Han Ling menyarungkan kembali pedangnya dan mengambil buntalan pakaian dan tongkat bambunya, memasukkan pedang dengan sarungnya ke dalam buntalan. Pada saat itu, Ken Kok Han mendekatinya dan pemuda berpakaian putih itu menegur dengan alis berkerut. Jadi engkau kah pencuri pedang pusaka dari istana itu? Han Ling merasa heran dan dia menalikan buntalan pakaiannya di punggung. Apa yang kau maksudkan engkau yang mencuri pedang awan merah dari gudang pusaka kerajaan di kota raja? Kembali Ken Kok Han menuduh. Han Ling hanya tersenyum dan menoleh kepada Bilan yang juga menghampirinya. Koko, jangan sembarangan menuduh celah Bilan kepada kakaknya, lalu ia menghadapi Han Ling dan mengangkat kedua tangan depan dada. Sobat, banyak terima kasih atas bantuanmu tadi. Aku Ken Dilan dan kakaku Ken Kok Han berhutang budi kepadamu. Aih, Nona, hutang pihutang budi hanya mendatangkan ikatan yang memusinkan. Dua orang datuk itu memang tidak pantas dan harus ditentang siapapun. Akan tetapi, moi-moi, dia harus menerangkan dari mana dia mendapatkan pedang awan merah yang dicuri dari gudang pusaka kerajaan itu bantah Kok Han dengan suara mengandung penasaran. Kita harus setia kepada kaisar dan berusaha mengembalikan pedang itu Han Ling memandang kepada pemuda itu. Sungguh congkak, pikirnya. Akan tetapi adiknya begini ramah. Luar biasa sekali betapa kakak dan adiknya mempunyai watak yang jauh berbeda. Lalu bagaimana engkau hendak mendapatkan pedang ini? Apakah kalian berdua akan merampasnya dariku dengan kekerasan kalau perlu koko, engkau sungguh tidak adil. Setidaknya, biarkan dia menerangkan bagaimana pedang pusaka itu berada padanya, Bukannya mendesak dan menuduhnya kata pula bilan membela Han Ling Xiaomoi, Kita harus mendahulukan kepentingan kerajaan daripada kepentingan pribadi. Demi nama dan kehormatan kerajaan kita harus dapat merampas kembali pedang pusaka itu dan mengembalikan ke istana Ken Kok Han berkata ketus. Han Ling memandang kepada bilan dengan sinar mata berterima kasih. Aku tidak menghiraukan tuduhan siapapun juga, Nona. Akan tetapi dengan senang hati aku akan menceritakan kepadamu tentang pedang ini, Kalau Nona menghendaki, terima kasih kalau engkau percaya kepadaku. Terus terang saja, aku pun ingin sekali mengetahui, Siapakah engkau yang sudah menolong kami dan bagaimana pula engkau dapat memiliki pedang awan merah Yang menghebohkan seluruh dunia Kang Ou dan mengegerkan kota raja karena kehilangannya itu nama ku Xia Han Lin, Nona Kean Belan. Dan aku sama sekali tidak pernah mencuri pedang atau mencuri apapun, Lalu bagaimana pedang yang lenyap dicuri orang berada di tanganmu kalau engkau bukan pencurinya? Tanya Kok Han dengan nada suara tidak percaya. Aku tidak memberi keterangan kepadamu dan tidak akan menjawab pertanyaanmu, kata Han Lin dan kemudian dia menghadapi bilan kembali. Nona, pedang ini ku rampas dari mendiang ketua Hoat Kau ketika aku membantu pasukan pemerintah menyerangnya. Ku rasa orang-orang Hoat Kau yang telah mencurinya dari gudang pusaka kerajaan dan aku hanya mengambil darinya setelah dia roboh dan tewas, Dan memilikinya untuk dirimu sendiri, itu sama saja dengan mencuri. Merampas dari pencuri lalu dimilikinya sendiri sama saja dengan tukang tadah Koko, engkau sungguh tak tahu malu. Saudara Xia Han Lin sudah mengatakan tidak bicara denganmu, akan tetapi engkau terus saja bicara ngaco tidak karuhan. Di mana kehormatan wajah Kankok Han berubah merah dan dia melotot kepada adiknya, mendengus marah lalu membalikan tubuhnya meninggalkan adiknya dan Han Lin memasuki rumah makan kembali. Adiknya tidak memperdulikan, dan bertanya kepada Han Lin, Saudara Xia Han Lin, bolahkah aku menyebutmu to aku, kakak, saja. Aku berusia 18 tahun, tentu lebih muda darimu. Tentu saja boleh, Xia Omoy, kata Han Lin sambil tersenyum. To aku, kami berdua datang ke Hon Chung untuk menghadiri undangan Chin Ling Pai yang akan mengadakan pertemuan penting pada esok hari. Apakah engkau juga datang untuk menghadiri pertemuan itu terus terang saja, aku akan ke Kota Raja, dan ketika lewat di sini aku mendengar akan pertemuan orang-orang Keng Ou itu. Aku tertarik dan ingin menonton pertemuan, gadis itu memandang tajam. To aku, apakah engkau tahu apa maksud Chin Ling Pai mengundang tokoh-tokoh dunia perselatan Han Lin mengjeleng kepalanya? Aku tidak tahu, Bilan berkata, aneh sekali. Engkau yang menguasai pedang itu, akan tetapi engkau tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Ketua Chin Ling Pai yang melakukan pencurian pedang awan merah itu sebagaimana didesas-desuskan dengan ramainya di dunia Keng Ou? Ah! Ternyata pedang ini telah mendatangkan kehebohan. Pantas saja kakakmu bersikap seperti itu, jangan hiraukan dia. Dia memang keras kepala. To aku, Chin Ling Pai adalah sebuah perkumpulan pendekar yang terhormat. Karena itu, tuduhan dan desas-desus bahwa Chin Ling Pai yang mencuri pedang, amat menjatuhkan nama besarnya. Oleh karena itu, besok pagi itu ketua Chin Ling Pai akan menyangkal semua tuduhan di depan para tokoh Keng Ou, Hmm, kalau begitu kebetulan sekali aku singgah di kota ini. Tadinya aku bermaksud pergi ke kota Raja untuk mengembalikan pedang kepada Kaisar Sambung Bilan. Benar sekali. Setelah aku mendengar dari beberapa orang Keng Ou bahwa pedang yang tadinya ku kira milik ketua Hoat Kau ini ternyata pedang pusaka kerajaan, Aku mengambil keputusan untuk mengembalikan ke istana, wah, engkau akan menerima hadiah besar sekali, to' aku. Kaisar yang sekarang juga menjanjikan bahwa siapa yang dapat mengembalikan pedang itu, selain diberi harta benda yang banyak sekali, juga akan menerima kedudukan yang tinggi. Engkau beruntung sekali, to' aku kata Bilan gembira. Kini mengertilah Hon Lin mengapa pedang itu dijadikan perebutan di antara orang-orang Keng Ou? Kiranya ada hadiahnya yang amat besar. Agaknya Keng Kok Han juga iri kepadanya dan ingin merampas pedang untuk mendapatkan hadiah itulah. Hmm, Lan Moi, kau kira aku terpikat hadiah-hadiah itu? Kalau aku mengembalikan pedang itu, adalah semata macu karena aku merasa bahwa yang berhak memiliki adalah kerajaan. Jadi, bukan karena hadiah itu, sama sekali tidak, aku tidak mengharapkan itu, gadis itu terbelalak. Mengapa, to' aku? Bukankah itu suatu kesempatan yang baik sekali untuk menjadi pejabat tinggi yang kaya raya? Tidak, menjadi pejabat tinggi haruslah disesuaikan dengan kepandayan dan kemampuannya, bukan dihadiahkan begitu saja. Dan untuk mendapatkan harta benda besar orang haruslah berusaha, bekerja, bukan menuntut dari sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya, wah, engkau orang aneh, to' aku. Akan tetapi pendapat dan pendirianmu ini menarik sekali, karena tidak lumrah, tidak biasa, tidak sama dengan pendirian orang lain, gadis itu memandang kagum. Han Lin tersenyum. Apa anehnya dengan pendiriannya itu? Setiap orang seharusnya berpendirian begitu. Sudahlah, Lan Moi, kita berpisah di sini, sampai jumpa pula, mudah-mudahan, sampai jumpa pula di tempat pertemuan Chin Ling Pai itu, to' aku, kata gadis itu penuh harap. Ingin ia berbicara panjang lebar dengan pemuda yang menarik perhatiannya itu, akan tetapi tidaklah pantas kalau ia sebagai gadis yang baru saja berkenalan menahan pemuda itu. Setelah Han Lin pergi jauh sampai tidak kelihatan lagi, Dilan memasuki rumah makan mencari kakaknya. Kok Han yang duduk di atas kursi menyambutnya dengan pandang matah, tak senang dan mulut cemberut? Kokoh, sikapmu sungguh tidak pantas sekali. Saudara Han Lin telah menolong bahkan menyelamatkan kita, engkau malah menghinanya. Dia merampas pedang itu dari pencurinya dan bermaksud mengembalikan kepada Kaisar, tidak seperti yang kau tuduhkan, Kok Han tersenyum mengejek. Hem, siapa percaya omongan seorang yang tidak jelas asal-usulnya? Engkau saja yang mudah percaya obrolannya, Kokoh, kau terlalu. Sudahlah, kita sudah cukup membuat ribut. Mari kita mencari penginapan untuk menanti sampai besok. Kita membawa berita baik untuk Chin Ling Pai dan para tokoh Keng O, yaitu kita telah mengetahui siapa pencuri pedang itu. Dilan memandang kakaknya dengan matu mengandung kemarahan, lalu tanpa menjawab ia membalikan tubuhnya keluar dari rumah makan. Lan Wei teriak Kok Han mengejar. Akan tetapi Dilan berjalan terus tanpa menjawab dan tidak mau menoleh. Ia sudah marah sekali. Ia mencari rumah penginapan, tanpa memperdulikan kakaknya yang terus mengikutinya. Setelah menemukan rumah penginapan yang cukup besar, ia memesan sebuah kamar dan seolah tidak mengenal kakaknya yang berada di belakangnya. Terpaksa Kok Han juga memesan kamar di sebelah kamar adiknya itu. Ia tahu akan kekerasan hati Dilan, Kalau sudah mengabek begitu, adiknya tidak akan mau bicara dulu kalau tidak ditegur. Sementara itu, Tiantes Yang Kui dan sepuluh orang anak buahnya yang melarikan diri segera mencari Hak Bin Moong dan Mulani yang juga bermalam di sebuah rumah penginapan. Mudah bagi Tiantes Yang Kui untuk mengetahui di mana adanya Hak Bin Moong. Hak Bin Moong menyambut mereka dengan heran melihat kedua orang itu datang dengan nafas terengah-engah dan wajah memayangkan ketegangan. Apa yang terjadi? Apakah kalian dikalahkan oleh pemuda yang memegang tongkat butut itu? Dia menduga, karena dia yang sudah tahu akan kelihayan Han Lin tidak akan merasa heran kalau Siang Kui dikalahkan pemuda itu. Pemuda itu memang lihai sekali, Moong, akan tetapi kami belum sampai dia robohkan dan bukan karena itulah kami mencarimu untuk melapor. Ada hal yang jauh lebih penting pula, Hem, apa itu tanya kakek gendut itu, matanya memandang penuh selidik. Pedang awan merah, kata Tiant Kui. Angin po kiam? Kenapa? Katakanlah yang jelas pedang pusaka itu ternyata ada pada pemuda yang memegang tongkat butut itu. Ketika kami mengeroyoknya, dia mengeluarkan pedang itu sehingga mengejutkan kami dan senjata kami rusak oleh pedang itu, Hem. Sudah kuduga tentu bocah setan itu yang mengambil Angin po kiam, kata Hak Bin Moong lirih. Suhu, bagaimana pusaka itu dapat terjatuh ke tangan pemuda itu? Siapakah dia dan kenapa Angin po kiam dapat berada padanya? Bukankah kabarnya pedang pusaka kerjaan itu lenyap dicuri orang Hek Bin Moong mengangguk? Tadinya aku pun tidak tahu siap pencuri pedang pusaka dari istana. Kemudian ketika kami membantu Hoat Kau menghadapi serabuan pasukan, baru diketahui bahwa yang mempunyai pedang pusaka itu adalah Mendiang Hoat Lan Siansu, ketua Hoat Kau. Kiranya dia yang telah mencuri pedang itu dan merahasiakan ini. Kalau tidak dirahasiakan, tentu sudah lama dia diserbu banyak tokoh Keng Oong. Ketika dia bertanding melawan si Han Lin, dia terpaksa menggunakan pedang awan merah itu. Akan tetapi dia kalah dan tewas, Hoat Kau dibasmi dan kami terpaksa menyelamatkan diri. Kemudian tidak ada kabarnya tentang pedang pusaka itu, dan aku sudah menduga bahwa pedang pusaka itu tentu diambil dan dibawa oleh bocah setan itu, akan tetapi suhu, kalau pedang itu diambil oleh siapa nama pemuda itu si Han Lin, kata gurunya. Kalau diambil olehnya, tentu si Han Lin sudah mengembalikan kepada kaisar, karena seperti yang ku dengar, bukankah kabarnya kaisar kerajaan Teng akan memberi hadiah besar dan kedudukan tinggi kepada siapa yang dapat mengembalikan pedang pusaka itu? Pemuda itu memang aneh. Mungkin dia ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia perselatan dengan bantuan pedang itu, kata Hek Bin Moong. Aih, menarik sekali. Aku ingin sekali bertemu pemuda itu tadi dia duduk di rumah makan, jadi itukah sebabnya suhu tergesa-gesa pergi dari rumah makan? Suhu jerih bertemu dia, Hush, bukan jerih. Aku takut kalau dia membuka mulut sehingga semua tahu bahwa aku sekutu Hoat Kau yang dimusuhi pemerintah, aku ingin bertemu dengannya, suhu. Aku ingin merampas pedang awan merah Mulani berkata penuh semangat. Hem, jangan gegabah, Mulani. Pemuda itu lihai sekali. Pedang itu memang harus kita rampas, akan tetapi kita tunggu sampai kedua orang suhumu tiba di sini. Kalau kami bertiga maju bersama, kita tidak takut menghadapi si Han Lin itu. Kurasa, hari ini mereka akan tiba di sini seperti yang telah kita rencanakan, bagaimana sih macamnya pemuda yang bernama si Han Lin itu, Siang Kui tanya Mulani kepada sepasang siluman itu. Dia seorang pemuda tampan, tinggi tegap dan jantan, rambutnya hitam lebat, metel, tajam dan wajahnya selalu tersenyum, pakaiannya seperti orang dusun biasa sederhana sekali. Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya, tongkat hitam butut, Tian Kui menerangkan. Usianya sekitar 21 tahun, dia menambahkan. Suhu, aku harus mencarinya, aku akan merampas pedang awan merah, dia berbahaya sekali. Mulani, air, suhu. Dia belum pernah melihatku, apa bahayanya? Aku dapat mendekatinya tanpa dia menyangka buruk karena dia tidak pernah mengenal aku, biarpun Sam Moong itu burunya, namun tiga orang datuk ini tidak pernah dapat mengendalikan Mulani yang kalau sudah menghendaki sesuatu tak dapat dilarang lagi. Hek Bin Moong juga tidak dapat melarang hanya berpesan agar muridnya itu berhati-hati. Mulani lalu meninggalkan suhunya, berjanji bahwa dia akan pergi mencari dan setelah hari mulai gelap dia tentu akan kembali. Ken Kok Han berjalan seorang diri meninggalkan rumah penginapan itu. Adiknya masih marah-marah dan tidak memperdulikan dia, maka dia juga marah dan kini dia hendak keluar dari kota dan mencari si Han Lin. Ingin ditumpahkan kemarahannya kepada pemuda itu dan dia tidak takut. Kalau perlu akan ditantangnya pemuda itu. Dengan langkah lebar dia keluar dari pintu gerbang kota, tidak tahu bahwa mulai dari pintu gerbang itu sampai keluar kota, dia dibayangi orang yang membayanginya adalah Mulani. Gadis ini segera mengenalnya sebagai pemuda yang bersama adik perempuannya telah menghajar pemuda berandalan anak buah Tiantes Yang Kui di rumah makan. Dia tertarik sekali. Bukankah Tiantes Yang Kui mencari hendak menghajar pemuda ini dan adiknya, kemudian mereka dibela oleh si Han Lin. Siapa tahu, pemuda baju putih ini hendak menemui si Han Lin maka, ia lalu membayangi. Kok Han yang penasaran dan marah itu tiba di tepi sebuah hutan. Tiba-tiba munculah Tiantes Yang Kui yang berlomcatan tiba di depannya. Tiantes Yang Kui yang tinggi besar itu tertawa girang melihat dan mengenal pemuda itu. Hahaha, ini namanya kelinci menyerahkan diri kepada harimau, hahaha kata Tiantes Yang Kui. Orang muda, sekarang engkau tidak akan terlepas dari tangan kami. Engkau harus menebus perlakuanmu terhadap anak buah kami, kata T.E. Kui. Kok Han terkejut sekali melihat mereka. Melawan seorang dari mereka saja dia kalah, apalagi melawan keduanya. Akan tetapi, dia adalah pemuda yang tinggi hati, tidak pernah mau mengaku kalah, akan tetapi juga pemberani. Tiantes Yang Kui, mau apa kalian menghadanku bentaknya, sedikit pun tidak kelihatan takut. Hahaha, kalau tadi aku menghendaki engkau dan adikmu berlutut minta ampun kepada kau, kami, kata Tiantes Yang Kui, akan tetapi sekarang, selain menyerah dan minta ampun, juga engkau harus mengatakan, di mana kami dapat menemukan si Han Lin, bersetan dengan si Han Lin. Aku tidak tahu dia berada di mana kata Kok Han yang masih mendongkol kepada Han Lin karena pemuda itulah yang membuat adiknya marah-marah kepadanya. Pula, andai kata dia tahu, dia tidak akan memberitahu, karena dia khawatir kalau-kalau pedang awan merah akan dirampas oleh sepasang siluman ini. Hem, lagakmu sombong sekali kata T.E. Kui. Hayo cepat engkau menyerah dan berlutut T.E. Kui memegang gagang sepasang goloknya dengan sikap mengancam. Akan tetapi mendengar bentakan ini, Kok Han membusungkan dadanya. Menyerah? Aku tidak bersalah apapun juga terhadap kalian. Yang bersalah adalah anak buah kalian, mengapa aku harus berlutut dan menyerah? Selama nyawaku masih terkandung badan, aku tidak sudi menyerah berkata demikian, Kok Han juga memegang gagang pedangnya, siap melawan. Mulani bersembunyi sambil mengintai dari balik semak-semak, memandang kagum. Boleh juga pemuda itu, pikirnya. Demikian gagah berani. Tiantes yang kuo marah melihat sikap Kok Han. T.E. Kui lalu mencabut goloknya dan berkata, Orang muda sombong, engkau memang sudah bosan hidup melihat ini, Kok Han juga mencabut pedangnya. Lebih baik mati sebagai harimau yang melawan sampai titik darah terakhir daripada hidup seperti babi yang diperlakukan sesukanya oleh musombong. Tian Kui berteriak. T.E. Kui, tangkap dia, aku ingin memaksanya untuk berlutut dengan menyiksanya. T.E. Kui lalu menyerang dengan goloknya. Kok Han menggerakkan pedangnya dan siap melawan mati-matian. Terjadilah pertandingan yang berat sebelah. Bagaimanapun juga, tingkat kepandaian Kok Han masih jauh untuk dapat mengimbangi permainan golok lawannya. Bukan saja permainan pedangnya belum dapat mengimbangi, juga terutama sekali dalam adu kekuatan kalau senjata mereka bertemu, tenaganya jauh kalah kuat oleh si Kai ini. Belum sampai 20 jurus, pedangnya terpental lepas dari tangannya dan sebuah tendangan kaki kecil itu membuatnya jatuh terjengkang di dekat Tian Kui. Si jangkung ini lalu menyambutnya dengan totokan dan tubuh Kok Han lemas tak berdaya lagi. Dua orang itu tertawa bergelak. Akan tetapi Kok Han yang rebah kerlentang memandang dengan matel, terbelalak penuh keberanian. Hayo kau minta ampun, barangkali kami akan dapat mengampunimu, kata Tian Kui sambil tertawa mengejek. Tidak sudi, lebih baik mati jawab Kok Han dengan nekat. Uh, orang sombong macam ini memang tidak ada gunanya dibiarkan hidup bentak. T.E. Kui dan dia mengangkat goloknya untuk membacok. Siang Kui, tahan dulu tiba-tiba Mulani muncul sambil berseru nyaring. Golok yang sudah diangkat itu, perlahan-lahan diturunkan kembali. Dua orang datuk itu tentu saja tidak takut kepada Mulani, akan tetapi karena gadis ini murid Sam Moong, mau tidak mau mereka harus menghargainya. Nona, mengapa engkau menahan kami yang hendak membunuh si sombong ini? Tanya T.E. Kui, nadanya memrotes. Tian T.E. Siang Kui, saudara ini seorang pendekar yang gagah berani. Habiskan saja kesalahpahaman di antara kalian, dan serahkan dia kepadaku. Biar aku yang menanganinya. Nah, tinggalkan kami nada suaranya memerintah. Tian T.E. Siang Kui saling pandang. Kalau saja mereka tidak takut kepada Heg Bin Moong yang mungkin berada tak jauh dari situ, tentu. Akan mereka lawan gadis ini. Akan tetapi akhirnya mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata, menelan saja kedongkolan hati mereka. Setelah mereka berdua pergi, Mulani menghampiri Kok Han dan menotok kedua pundak pemuda itu, membebaskannya. Kok Han bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Mulani. Nona, terima kasih atas pertolonganmu, katanya dengan kagum karena dia melihat betapa gadis ini mengusir kedua orang datuk itu begitu saja. Ah, Kong Chu, harap jangan sungkan. Agaknya sudah ditakdirkan agar kita bekerja sama. Pertama kali kita juga sudah bekerja sama ketika menghadapi pemuda-pemuda berandalan di dalam rumah makan itu, bukan Kok Han terbelalak dan pandang matanya semakin kagum. Ah, kiranya engkau kah Nona, yang menghajar kedua orang berandalan di rumah makan itu? Senang sekali dapat berkenalan dengan Nona, Kok Han memberi hormat lagi dan melanjutkan. Nama ku kan Kok Han, putera ketua Pekengguan di Kota Raja, Nona. Bolehkah mengetahui nama muaih? Tidak enak bicara sambil berdiri saja. Mari kita duduk di sana, ajak Mulani dan mereka duduk di atas batu-batu di bawah pohon. Nah, sekarang ceritakan tentang dirimu, Nona. Siapakah namamu? Dari mana engkau datang dan bagaimana dua orang datuk seperti Tiantes yang kuih begitu tunduk kepadamu? Mulani menghela nafas panjang. Sebelum aku menjawab, katakan dulu apakah hengka seorang dari mereka yang memandang rendah suku bangsa lain? Kalau begitu halnya, lebih baik kita tidak saling berkenalan. Banyak orang memandang rendah sesamanya hanya karena ia memiliki suku bangsa lain, Gadis itu nampak bersedih dan kokhan yang sejak pertama kali tadi sudah merasa amat tertarik kepada Mulani, cepat menjawab. Tidak, Nona. Aku memandang seseorang dari pribadinya, bukan dari suku bangsanya ataupun kedudukannya. Ah, sudah ku sangka. Engkau seorang pendekar budiman kata Mulani dengan girang. Ketahuilah, Kongcu, aku seorang peranakan Mongol dan namaku adalah Mulani. Ia berhenti sebentar untuk melihat wajah pemuda itu. Engkau tidak memandang rendah suku bangsa Mongol. Ternyata wajah pemuda itu tidak membayangkan perubahan sama sekali. Ah, tidak, Nona Mulani. Bukankah bangsa Mongol bahkan pernah membantu kerajaan Teng mengusir pemberontak? Jawabnya tenang. Terima kasih. Ah, engkau memang baik sekali. Nah, setelah kita berkenalan, kau sebut saja namaku Mulani, jangan sungkan-sungkan, Kokhan memandang, kagum dan girang. Gadis ini sungguh ramah dan baik hati, pikirnya. Baiklah, Mulani, kalau engkau memang suka bersahabat denganku, tentu saja aku suka bersahabat denganmu, Kokhan. Nah, lebih enak dan akrab kalau memanggil nama masing-masing, bukan? Siapa tidak suka bersahabat dengan seorang pendekar budiman seperti engkau ini? Ah, engkau terlalu memuji. Kalau tidak ada engkau, tentu aku sudah tewas di tangan Tiantes yang kuih. Ini tentu sudah menunjukkan bahwa tingkat kepandainmu lebih tinggi daripada mereka. Mereka itu orang-orang sakti, walaupun belum pernah aku bertanding melawan mereka, akan tetapi belum tentu aku dapat menandingi mereka, akan tetapi mereka begitu tunduk padamu. Kau mengusir mereka begitu saja hal ini adalah karena mereka itu sungkan dan takut kepada guruku. Kokhan, tadi aku mendengar mereka bertanya tentang Siahanlin kepadamu. Apakah engkau mengenal orang yang bernama Siahanlin itu Kokhan mengerutkan alisnya? Aku tidak bersahabat dengannya. Kami hanya kebetulan saja bertemu di rumah makan itu. Kenapa engkau menanyakan dia? Mulani aku mendengar bahwa Siahanlin itu memiliki angin pokiam, benarkah? Itulah yang membuat aku benci kepadanya. Dia ternyata yang mencuri angin pokiam dan aku memang sedang mencarinya untuk merampas pedang itu dari tangannya. Hem, kalau sudah dapat kau rampas, untuk apa Mulani memandang tajam? Tentu saja untuk dikembalikan kepada Sri Baginda Kaisar yang berhak, kata Kokhan. Kalau begitu, aku akan membantumu, Kokhan. Benarkah Kokhan memandang gembira? Dia menduga bahwa tentu ilmu kepandayan gadis ini hebat dan kalau membantunya tentu dia akan dapat mengalahkan Honlin. Terima kasih, Mulani. Akan tetapi aku tidak tahu di mana si sombong itu berada, aku tahu, Kokhan. Aku mendengar bahwa dia berada di kuil tua dalam hutan di luar kota Hancung sebelah barat. Bagus. Kalau begitu, mari kita berangkat ke sana, ajak Kokhan penuh semangat. Mereka lalu berlari meninggalkan tempat itu. Kokhan sengaja memergunakan ilmu berlari cepat. Para murid Pekenggu Kokhan memang memiliki kepandayan khusus dalam ilmu meringankan tubuh sehingga Kokhan dapat berlari cepat sekali. Akan tetapi, dengan kagum dan girang dia mendapatkan kenyataan bahwa gadis Mongol itu dapat mengimbangi kecepatan larinya dengan santai saja. Tak salah dugaannya. Gadis ini lihai sekali dan tentu akan menjadi pembantu yang amat baik dalam mengalahkan Honlin dan merampas Ang Impo Kiam. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan kuil tua itu. Mulani hendak memasuki kuil akan tetapi dicegah Kokhan yang sudah tahu akan kelihayan Honlin dia lalu berteriak lentang. Siya Honlin, keluarlah, kami ingin bicara denganmu mereka tidak menanti lama. Honlin melangkah keluar dari dalam kuil itu, tongkat butuk di tangannya dan dia tersenyum heran melihat pemuda berbaju putih itu sekali ini datang bersama gadis yang tadi dia lihat bersama Hek Bin Moong. Adik perempuan pemuda itu malah tidak nampak. Hem, kiranya saudara Ken Kokhan, kata Honlin dengan sikap tenang. Ada urusan apakah hengkau memanggilku keluar? Apa yang hendak kau bicarakan, saudara Ken Kokhan siya Honlin? Serahkan Ang Impo Kiam kepada ku mentak Kokhan dengan suara ketus. Hem, ada urusan apakah hengkau dengan pedang itu? Dan alasan apa yang kau pakai untuk minta pedang itu kuserahkan kepada mu Honlin tetap tersenyum. Wajah Ken Kokhan berubah merah. Tentu saja dia tidak mau menceritakan sebab yang sebenarnya, tidak dapat dia berterus terang mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan pedang itu kepada Kaisar agar mendapatkan pahal besar. Pedang itu milik Kaisar. Engkau telah mencurinya, maka aku harus merampasnya darimu untuk ku kembalikan kepada Seri Baginda Kaisar, jawabnya karena merasa tersudut oleh pertanyaan itu. Ken Kokhan, aku yang menemukan pedang ini dan aku yang berhak untuk mengembalikannya kepada Kaisar. Aku akan mengembalikan sendiri, hem, siapa percaya omonganmu? Kalau engkau memang hendak mengembalikannya, tentu sudah lama kau lakukan. Tidak, kau harus menyerahkan kepadaku, atau aku akan menggunakan kekerasan Honlin tersenyum. Orang tak tahu diri saking sombongnya, pikirnya. Kalau adik orang ini, Ken Bilan, berada di situ, tentu gadis itu akan menegur kakaknya. Hem, lalu dengan apa engkau hendak memaksaku dengan ini Kokhan menggerakkan tangannya dan dia sudah mencabut pedangnya. Bagus, silakan kata Honlin menantang dan dia melintangkan tongkat bututnya di depan dada, pandang matu dan senyumnya seperti sikap seorang dewasa menghadapi seorang anak-anak yang nakal dan bandel. Kokhan menoleh kepada Mulani dan berkata, serang dan dia sendiri sudah menggerakkan pedangnya menyerang dengan sekuat tenaga. Mulani juga mencabut pedangnya pada saat Honlin menangkis pedang Kokhan dengan tongkatnya yang membuat Kokhan terhuyung ke belakang. Lihat pedang Mulani membentak dan dia pun menyerang dengan dasyat. Melihat gerakan gadis itu, tahulah Honlin bahwa tingkat kepandayan gadis itu jauh lebih tinggi dari tingkat kepandayan Kokhan. Dia pun mengelak dan kembali Kokhan menyerangnya dari belakang. Dengan mudah Honlin mengelak pula. Ketika Mulani menghujankan serangan bertubi-tubi, dia pun dapat menduga bahwa tentu gadis ini murid Hek Bin Moong atau bahkan murid Sam Moong karena ilmu silatnya tidak berselisih jauh dati tingkat para datuk sesat itu. Sayang bahwa gadis begini cantik manis menjadi murid tiga orang datuk sesat yang amat jahat itu, pikirnya dan mulailah dia memutar tongkatnya dengan ilmu tongkat badai dan kilat. Begitu ilmu liutai hantung dimainkan, maka angin pukulan tongkat itu menyambarnya yang berbagaikan badai dan sinar tongkat kadang mencuat bagaikan kilat. Baru beberapa gebrakan saja pedang di tangan Kokhan terpental dan terlepas dari tangannya yang terasa panas dan pedih. Dia mundur untuk mengambil pedangnya yang terlempar jauh. Mulani kagum bukan main. Belum pernah selamanya ia bertemu dengan lawan yang sehebat ini. Gerakan pedangnya seolah terserap oleh angin badai itu, dan ia pun menjadi silau oleh sinar tongkat. Telinganya mendengar suara meneru keras dan matanya berkunang melihat tongkat itu seperti berubah menjadi puluhan batang banyaknya. Akan tetapi tongkat itu tidak pernah menyerang dengan sungguh-sungguh, hanya mendesaknya maka taulah ia bahwa pemuda di depannya yang bernama Siahanlin itu sama sekali tidak ingin melukainya. Mulailah ia merasa curiga akan keterangan Kokhan. Pemuda seperti ini mana mungkin menjadi pencuri? Kembali Kokhan nekat membantu dan untuk kedua kalinya, pedangnya terlempar. Juga Mulani menerima tangkisan yang membuat pedangnya hampir terlepas dari tangannya yang terasa panas sekali. Ia terkejut dan meloncat jauh ke belakang, dekat Kokhan yang sudah memungut kembali pedangnya. Kita tidak mampu menandinginya kata Mulani dan gadis ini lalu meloncat jauh meninggalkan Honlin, diikuti oleh Kokhan yang tahu benar bahwa kalau Mulani sudah mundur, dia pun tidak mungkin akan berhasil menandingi Honlin, bahkan dia hanya akan menderita malu kalau nekat melawannya sendiri. Honlin menghela nafas panjang. Diam-diam dia merasa kagum. Gadis itu lihai sekali, bahkan jauh lebih lihai dibandingkan Kan Milan. Setelah melihat kedua orang itu menghilang di balik pohon-pohon di hutan itu, dia lalu masuk ke dalam kudil tua dan duduk di lantai, melamun. Pertemuannya dengan gadis murid Sam Moong itu membuatnya terkenang akan pertemuannya dengan Sam Moong di masa lalu. Guru pertamanya, Kong Hwe Iho Siang, tewas di tangan Sam Moong. Juga pengasuh yang menjadi pengganti ibunya, Liu Ma, tewas akibat perbuatan Sam Moong. Masih banyak perbuatan tiga datuk sesat itu yang menimbulkan sakit hati. Mengenangkan segala kejahatan yang dilakukan Sam Moong, perbuatan yang menyakitkan hatinya mendatangkan kebencian dan Honlin mengepalkan tinjunya dan menggigit giginya dan api kemarahan mulai membakar hatinya. Daya-daya rendah seringkali menyusup ke dalam hati akal pikiran, dan dari pikiran inilah timbulnya segala macam perasaan suka duka, malu dan marah. Tanpa adanya pikiran yang mengingat-ingat, mengenang, maka nafsu amarah pun tidak akan muncul. Demikian pula, kedukaan datang mencengkeram perasaan hati kalau pikiran sudah mengenangkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, atau yang sudah terlewat. Demikian pula halnya Honlin ketika dia duduk melamun dan mengenangkan semua peristiwa yang terjadi akibat perbuatan Sam Moong, timbulah amarah dan dendam. Demikian pula, kenangan terhadap perbuatan orang lain yang menguntungkan kita, menimbulkan perasaan berhutang budi. Namun dendam kebencian ini jauh lebih kuat daripada hutang budi. Kadang-kadang seribu satu budi kebaikan yang dilimpahkan orang lain kepada kita, akan hapus dalam sekejap oleh sebuah dendam sakit hati. Dan kalau dendam kebencian sudah mencengkeram hati, maka yang timbul hanyalah keinginan untuk membalas, keinginan untuk menyakiti orang yang dibencinya. Terima kasih.